Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Pada video kali ini saya akan membahas Mitsubishi L300 generasi terbaru Siapa yang tak kenal Mitsubishi L300? Mobil ini sudah menjadi produk legendaris di Indonesia Baik versi pickupnya maupun versi minibus Mobil dengan nama asli Mitsubishi Delica ini sendiri masih dicual di Indonesia hingga detik ini Dan tak berganti model sejak tahun 80an Baru-baru ini pihak Mitsubishi memperkenalkan generasi terbaru dari Mitsubishi L300 di Taiwan Yang juga masih menggunakan nama Delica Mitsubishi Delica yang diperkenalkan di Taiwan ini bukanlah Mitsubishi Delica versi Jepang yang menggunakan desain MPV modern Tapi mobil ini merupakan penerus dari Mitsubishi Delica yang masih berstatus sebagai sebuah kendaraan Penyaga ataupun kendaraan penumpang Jadi lebih tepat kalau disebut sebagai versi terbaru dari Mitsubishi L300 Jena Motor Corporation memperkenalkan Mitsubishi L300 Atau Delica generasi ketika dengan versi pickup dan juga versi minibus Bagian kepala dari pickup ini masih bernuansa kotak Namun bagian lampu kebawah nampak mendapatkan ubahan Lampu depannya dibuat bertingkat dan terpisah seperti lampu Nissan Serena C27 Sedangkan di sisi bawahnya bercokol bumper dengan warna hitam dock Yang didesain dengan karakter sporty plus lampu kabut bulat berukuran cukup besar Sepion dari mobil ini cukup tergolong besar Mitsubishi Delica terbaru ini masih menggunakan velb kaleng Untuk versi pickup ada bug yang cukup besar di sisi belakang Sedangkan versi minibus mendapatkan pintu keser walaupun belum elektronik Di sisi belakang, untuk versi pickup hanya dibekali lampu minimalis khas kendaraan Nyaga Sedangkan versi minibus menggunakan lampu kecil di bawah pilar D Yang ditambah dengan add-on di bagasi Masuk ke interior, dashboard mobil ini khas kendaraan Nyaga Dengan desain mengotak yang agak jadul Walaupun begitu, setir dari mobil ini tergolong lumayan Apalagi sudah memiliki tombol untuk audio dan MID Untuk transmisi mobil ini menggunakan transmisi manual dan juga ada pilihan otomatik Untuk bangku baris kedua dan ketiga dari versi minibus juga terlihat sangat tebal Walaupun entah empuk atau tidak Yang menarik dari Mitsubishi Delica terbaru ini adalah fitur yang komplit Selain ABS, EPD, BA, dan Dual Airbag, serta Isofic Mobil ini juga dibekali dengan Eco Mode, Blind Spot Warning, Early Warning Brake System, Heal Start Assist, dan VSG Yang terhubung dalam perangkat SCC Smart Protection System Wow, istimewa bro Mitsubishi Delica ini mengusung mesin 4G69 yang juga merupakan mesin Mitsubishi Pajero Sport generasi di bawah tahun 2008 Tenaga dari mesin ini mencapai 133 HP pada 2250 RPM Dan torsinya 200 Nm pada 2500 RPM Untuk transmisi, ada opsi 6 percepatan manual dan 4 percepatan manual Lantas, untuk harga jualnya, Mitsubishi Delica pickup punya 5 varian Dengan bandrol mulai 537 ribu Taiwan Dollar atau setara 244 juta rupiah Untuk versi minibus, Mitsubishi Delica ditawarkan dalam 2 varian Yaitu mulai 750 ribu Taiwan Dollar atau setara 341 jutaan rupiah Hingga 780 ribu Taiwan Dollar atau setara 355 juta rupiah Jadi, kira-kira kapannya L300 versi terbaru ini hadir di Indonesia? Menurut kalian, bagusan mana desain L300 terbaru dengan L300 yang lama? Tulis komentar kalian di bawah ya Sekian video kali ini Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton